Halo HSR, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Vela terlekap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wil Nah, di episode kali ini gue akan kasih kalian sedikit edukasi tentang otomotif Di samping gue udah ada salah seorang pakar Kan salah seorangnya udah 2 kali, jadi 3 kali Bentar lagi gue udah pilih di Maastricht Tapi gak apa-apa, enaknya juga Youtube bukan TV Oke Oke, Haji Odi Rahmat Sadikin, apa kabar om? Baik-baik bro, thank you bro Akhirnya kita ketemu lagi dengan situasi yang lebih berbeda Lebih kalem ya Lebih kalem, lebih santai, dan kebetulan kita syutingnya juga di bulan Ramadhan ya Kayak gitu, ini jaga jarak nih, social distancing Salam nyebut gitu nih ya Oke, langsung aja, jadi Kali ini sambil tadi gue juga udah masukin si Obri Untuk digarap oleh Pak Ji Odi Aduh, Pak Ji Ya, Brio tadi ya Obri, Pak Obri Ibutnya kita nih Oke, langsung aja nih gue jelasin apa yang mau dilinin di Brio itu Boleh, apa aja yang bakal digarap di Brio itu apa aja Ini Brio itu, Obri itu Obri-Obri-Obri-Obri-Obri di Hyzer ini spesial banget ya Karena dia desainnya pun Brio Type R baru satu loh di Indonesia Jadi kenal potnya pun seperti Type R Exhaustnya di tengah Jadi kita modifikasi untuk Exhaust systemnya itu full Full system dari depan, down pipe, front pipe Reson, dan terus kita belakangnya kita bikin Dua tailpipe yang endingnya di tengah Pake tailpipe carbon Nah uniknya Tailpipe carbon tersebut kita bisa bikin dua suara Pake valvetronic Suara yang soft Jadi kalau Bolaldi lagi mau dating Lagi mau pacaran Lagi kebini gitu Suaranya soft Tapi kalau gatelnya kumat Dia mau slalom Tinggal pake valvetronic Dihidupin Bang Suaranya hard Dan powernya bisa meningkat juga Dan powernya bisa meningkat juga Mungkin gue pengen tanya Ada kendala gak sih? Kira-kira kendala yang susahnya itu Untuk ngejain si Obri ini apa nih Pak Ji? Kendala Ya karena pada umumnya gue ngebikin Brio itu Yang kenal pot semua di kanan nih Cuman kalau si Obri ini kan di Type R Kenal potnya di tengah Pempernya juga dibikin Sempernya di tengah Persis kayak Type R Itu gue muter otak banget Karena harus space-nya tuh lumayan sempit Ngelewatin bagasi Jadi gue pikir Alhamdulillah sih gue udah tau Ini selahnya lah ya Disitu gue bikin pake Sistem elbow yang 90 derajat Tapi gak ada bottleneck Bisa ketemu manis Seperti Civic Type R Kayak gitu Nah Gue ada pertanyaan nih Pak Ji Sebenernya Apa sih fungsi utama kenal pot? Kenal pot itu Dia kan menyalurkan gas buang Sisa-sisa pembakaran dari mesin tuh Bisa alurkan Ke atmosfer bebas Nah kenal pot yang ideal itu Dia harus bisa menyalurkan secara efisien Tapi tidak pula terlalu ngeplong Ngeplong itu kayak Buang sia-sia Itu lah kita nyari titik ideal Seperti itu Lalu selanjutnya Pak Ji Material apa aja sih Pak Ji? Dalam kenal pot ini ada apa aja sih? Di kenal pot itu pada umumnya kita gunain mild steel ya Orang ibutnya ada yang galvanis Ada yang monel gitu Cuman setelah itu di atas itu ada Stainless Stainless steel Dia udah anti karatnya tuh Kandungan anti karatnya tuh jauh lebih Inilah durable Terus di atas itu ada lagi Yang paling high cannya titanium Berarti ada tiga bahan ya? Yang pertama tadi Mild steel Itu yang biasa digunakan mobil-mobil Keluar dari pabrik Itu biasa dipakai Yang kedua ada aluminium Stainless Stainless ya Stainless aluminium atau Eh? Enggak stainless aja Stainless Dan yang terakhir Titanium Oke Nah ini memiliki fungsi dan peran yang berbeda gak sih Pak Ji? Beda Dari karakter dan kekuatan juga berbeda gitu Kenal pot itu kan Kalau bagi orang-orang umum kan Pasti kayak Kenal pot itu Kalau udah diganti berisik gitu Mendingan pakai kenal pot standar aja dari pabrik Adem Gak berisik Gak ganggu Nah kenapa sih kenal pot yang Apalagi kalau untuk balap-balap gitu ya Di motor slot itu Kenapa sih kenal potnya harus Yang berisik banget gitu Dan kenapa bisa berisik? Nah kenal pot dan bisa berisik Dan juga Itu sebenarnya gini Kenal pot itu Sistem standar yang ada di mobil itu Yalah Menyaring suara Fungsinya Karena mobil Pada umumnya itu sebetulnya Tanpa move floor itu Udah pasti berisik Mau mobil dia standar Mau mobil dia apapun gitu Saat dipasang peredam suara itu Dia akan Yang OEM nih Kita bicarakan OEM Dia akan menambah Nahan yang tadi kita bahas tuh ya Dia sebagai tahanan gitu Suara teredam Tapi flow juga tertahan Sedangkan kalau balap gitu Kan orang udah gak mikirin Berisik atau apa gitu Yang penting Yang penting powernya Lepas aja semua Dengan power lepas semua kayak begitu Otomatis Fungsi muffler yang tadinya Buat nyaring suara itu Udah kita nomor sekian kan Itu kalau penampot balap Cuman kalau kita Penampot balap Tapi gimana caranya Berguna buat di mobil harian Itu kita harus main Dari decibelnya Berapa decibel Dan terus Efisiensi flow yang ideal tuh berapa Jadi gak perlu gede banget Kayak mobil-mobil racing Yang udah Bong-bong-bong Kita juga bisa bikin silent Bikin silent dengan adanya Sistem debak killer Helmhots resonator Ataupun Fastronic yang dipasang di OBRI ini Jadi ada dua fungsi Kan kalau kayak gitu Kita bisa pakai harian Dengan suara yang silent Tapi segi kita mau Kebut-kebutan itu Tinggal kita open valve-nya Pakai tombol Nah Ada ini lagi Kalau misalnya katanya Kalau model kenal potnya beda Itu suaranya juga beda Ya berbeda Itu kenapa ya Berbeda Gue sampe bikin Pada ini ORD Ada enam ya Paling silent itu Ada yang menggunakan DB killer Dia volume tabung Lebih besar Dan terus di ujungnya Ada kayak Buat ningkatin airspeed Disitu silent Kedua Ada yang model kayak DB killer Cuman pakai dua biji Mulai lebih ini lagi Lebih agak Ngebrom lagi Di atas itu ada yang V2 plus Yang masih yang kita curving Kayak ini ke bawah Suaranya kita pantulin tuh Ke tanah Jadi dia lebih nge-bush Kayak gitu Jadi karakternya seperti itu Oh jadi tujuannya Dilengkungin ke bawah itu Supaya dia mantul ke tanah Cuman beda sudut Kayak begini doang ya Kita pantulin ke tanah Sama yang lurus Itu beda bunyinya Beda model Beda suara Ini dia jawabannya Lalu ada apa lagi Terus ada lagi Yang di atas itu Yang pro series Itu volumenya lebih kecil Glass cooler Semakin dikit Itu lebih pecah lah Lebih ngebrong lah Suaranya Lebih high frequency Yang terakhir ada V2 AF Itu HF high frequency Emang bener-bener Buat brengsek Kalau itu sih Buat kelas brengsek Selanjutnya Komponen-komponen Apa aja sih Yang ada di knalpot Ini Sebagai orang awam sih Kayaknya gue perlu tau Apa sih komponen-komponen Pada knalpot Kayak di mobil-mobil baru ya Sekarang seperti jazz Dan terutama nih Si obri Dia brio gitu Dia ada Pertama Downpipe Kedua Frontpipe Ketiga resonator Terakhir Muffler Nah downpipe ini Dia itu Area pertama Saat dia keluar dari mesin Itu diterimanya Oleh downpipe Terus disalurkan oleh Frontpipe Frontpipe ini Dia fungsinya Buat nge-bypass Katalis Otomatis Flow jadi lebih Long Power juga Lebih spontan Resonator Resonator ini Tadi bro Albi Gue tanya Suaranya mau gimana nih Ya jangan Yang terlalu gimana Gimana nih Ini gue tentuin nih Resonator Dia akhirnya Gue kasih yang venturi Supaya suaranya Nggak begitu terlalu Ya pengen Yang inilah Yang adem-adem lah Yang terakhir Muffler Di bagian belakang Fungsinya Ini mirip Resonator Cuma dia meredang Di bagian belakang Mobil Karena sebagai Output terakhir Output terakhir Betul Oke berarti ada Kalau misalnya Bisa kita Jabarin Kenal pot itu Ada 4 bagian Ada Downpipe Frontpipe Resonator Sama Muffler Oke Itu tadi juga Ada dijelasin Sesuai dengan Fungsinya Masing-masing Ini berarti Semua mobil baru Pasti ada Pada umumnya Menggunakan Keempat komponen Itu ya Pada umumnya Berarti Tapi ada juga Mobil yang masih Menggunakan Header Jadi dia Tidak pakai Downpipe Mobil Mobil Tahun lama Kayaknya Ya Jadi Sebenarnya Downpipe Ini Pengganti Dari Header Pengganti Header Karena Belakangan Mobil ini Keluar Mereka Keluar Fabrik Kebanyakan Sudah Tidak pakai Header Udah Langsung Keluar Satu 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 Dipak Kalau Dulu Empat Kalau Header Itu Empat Dari Empat Jadi Satu Kalau Sekarang Sudah Posisi Jadi Satunya Itu Kenapa Efisiensi Produksi Sebetulnya Efisiensi Produksi Supaya Lebih Murah Dan Satu Lagi Ya Ini Juga Penghematan Ini Ya Fuel Efficiency Juga Ada Disitu Gue Ambil Yang Kecil Nya Angep Sudah 200 Ribu Berarti Sudah 200 Ribu Orang Yang Datang Ke ORD Untuk Ganti Nalpot Kebanyakan Alasannya Apa Si Banyakan Alasannya Itu Gue Pengen More Power Daripada Mobil Pabrikan More Power Tapi Tidak Mau Berubah Mesin Ya Karena Karena Sektor Modifikasi Paling Murah Meriah Dari Sebuah Mobil Adalah Knallpot Paling Murah Meriah Paling Murah Meriah Coba Kalau Piggyback Tuning Itu Paling Kepala 6 Juta Paling Murah Nya Gitu Ya Mobil Eropa Udah Cepan Kali Dan Kalau Exosystem 5 Juta Udah Full System 5 Juta Udah Full Sistem Dari Depan Sampai Belakang Sekitar 5 Juta Udah Dapat Full Sistem Mobil Kayak Brio Atau Gimana City Karla 5 Juta Udah Full Sistem Wow Kalau Yang Lain Lagi Kan Main Internal Motion Udah Kuluhan Juta Lah Itunya Jadi Paling Murah Meriah Paling Bisa Aplicable Untuk Naik Performa Exos Setelah Itu Tuning Nah Ngomongin Ganti Kenal Pod Mafler Tadi Kan Seperti Yang Banti Bilang Mereka Punya Bentuk Masing Beda Beda Dan Itu Memiliki Fungsi Yang Berbeda Beda Karang Tersuara Beda Jadi Kalau Misalnya Kita Mau Milih Bener Bener Harus Dipilih Sesuai Dengan Kebutuhan Iya Betul Jadi Gue Milih Itu Kayak Kemarin Ada Saya GK5 Nih Gue Mau Ini Modif Tapi Yang Makin Bini Gue Karena Yang Makin Istri Gue Di Mobil Jangan Berisik Gue Pengen Dapat Efisiensi Sama Power Mufler Akhirnya Gue Kasih Downpipe Frontpipe Dan Mufler Yang Resonator Standard Gue Kasih Mufler Yang V2 Dual Tadi Suaranya Bisa Tonton Di Youtube Kayak Mobil Standard Terakhir Ini Kan Kayaknya Seru Juga Ini Buat Ganti Kenal Kota Tapi Gimana Cara Ngelap Nelpot Nah Ngelap Nelpot Itu Sebenarnya Gini Kalau Orang Orang Itu Yang Paling Bahaya Nelpot Nelpot Sebenarnya Musim Hujan Musim Hujan Misalnya Orang Kita Habis Lewatin Genangan Air Saat Nyampe Rumah Coba Kita Yakinin Dulu Kita Gas Gas Lihat Masih Embun Embun Netes Kalau Memang Masih Digas Orang Rendem Masih Digas Masih Ada Jangan Kita Matiin Biar Nelpot Menguap Jadi Nggak Ada Endapan Di Dalam Ruang Glass Pool Nya Kadang Kadang Orang Udah Hujan Banjiran Panik Yang Matiin Aja Bang Matiin Besok Besok Misalnya Ya Kayak Kemarin Tiba Banjir Kita Ngapain Nggak Bisa Tiga Hari Posisinya Gitu Paling Walaupun Dia Mengandung Aluminium Paling Pasti Ada Juga Ini Juga Efe Korusi Yang Timbul Kayak Gitu Ditik Ditik Sambungan Lah Atau Apa Nah Ini Bagian Penting Kenapa Orang Orang Harus Beli ORDX House Kenapa Nggak Beli Merk Lain Atau Kenapa Nggak Harus Pake OM Aja Kalau Bicara Gitu Ntar Gue Bingung Nginya Nah Gini Yang Paling Ngerti Ini Bahasa Gua Yang Paling Ngerti Modifikasi Feeling Apa Segala Macem Itu Siapa Si Abang Lu Kan Pembalap Dia Pasti Ngerti Rasanya Mobil Kurang Dimana Nah Dia Udah Pembalap Terus Misalnya Dia Merakap Sebagai Mekanik Juga Dia Mengerap Mekanik Berarti Tahu Problem Mobil Itu Prusial Dimana Nah Setelah Itu Dia Memproduksi Suatu Part Komplet Holistik Nah Di URI Kita Semua Lahir Dari Balap Diriset Sebagai Mekanik Diturunkan Kepada Pengguna Harian Jadi Holistik Menyeluruh Kita Udah Ngerak Reset Kita Udah Bikin Prestasi Kita Udah Bikin R&D Yang Nggak Putus Sampai Sekarang Berevolusi Dan Nah Itulah Akhirnya Lahir Produk Yang Durable Yang Kita Bisa Pertang Jawabkan Kayak Itu Kalau Misalnya Nih Mau Beli Caranya Mana Hubungin Instagram Ordexhouse Bisa DM Bisa Ini Instagram Di bawah Klik link Di bio Bisa Langsung Ke Whatsapp Websitenya Rdexhouse Dotcom Berarti Via Web Via DM Instagram Di Situ Ada Nomor Whatsapp Bisa Langsung Kalau Toko Offline Sementara Gudang Disini Sambil Menunggu Pusat Instalasi Sebelah Tapi Karena Covid Jadi Pending Pending Terus Lagi Dalam Proses Renovasi Ya Offline Tapi Sementara Masa Seperti Ini Online Tetap Jalan Tetap Jalan Tapi Kalau Mau Ke Bengkel Supernova Juga Bisa Langsung Oh Supernova Itu Bengkel Drak Yang Cukup Terkenal Itu Bengkel Cukup Legend Jadi Kalau Misalnya Contoh Om Gue Mau Beli Yaudah Terkenal Disini Nanti Kita Pandu Terus Kalau Supernova Sudah Kita Pandu Tinggal Mobil Pulang Tinggal Ambil Tenggak Oh Intinya Dari ORD Bukan Hanya Menjual Tapi Menyiapkan Rekanan Rekanan Bengkel Yang Untuk Siap Untuk Instalasi Itu Kena Biaya Tambahan Lagi Instalasinya Instalasi Ada Cuman Insya Allah Kita Bisa Inilah Ya Boleh Dibandingin Di Jakarta Insya Orde Kalian Gak Usah Pusing Untuk Cari Bengkel Untuk Dimana Pasang Dimanapun Ya Bukan Hanya Di Jakarta Di Indonesia Itu Dari Pihak Ordenya Sudah Punya Banyak Rekanan Benkel Benkel Kenal Pot Yang Ready Untuk Masang Produk Mereka Seperti Itu Ya Pakji Oke Kalau Kayak Gitu Pakji Terima Kasih Banyak Sudah Mau Ngobrol Sama Udah Mampir Kesini Ya Semoga Obri Cepat Selesai Siap Udah Bredar Itu Obri Oke Hai Kalau Bisa Kalian Mau Ada Pertanyaan Lain Tentang Seputar Kenal Pot Bisa Tanya Di kolom Komentar Nanti Gue Atau Minta Pakji Untuk Memantau Dan Melihat Kira-kira Apa Pertanyaan Yang Belum Terjawab Atau Mungkin Pertanyaan Yang Belum Ditanyakan Silahkan Boleh Tanya Langsung Ditanyain Oke Gue Aldira Sendur Diri Sampai Jumpa Di video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Lupa Ingat Velok Ingat Hai Ser